Pajar maneduh, arek-arek kamu mah, eleksi Pajar maneduh, arek-arek kamu mah, nelek kesimut, neang-neang pepelakan Pajar maneduh, sungkan-sungkan patepang, daya imut, hati bindang sesebelakan Bang bunga ranggai, tadi umbung ayu nak dahe 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 Alhamdulillah dibuka oleh seniman Yang tentunya kita selamatkan dari kehidupan yang terpuruk Kurangnya job Yang memang itu tugas dari Nahdlatul Ulama Salah satunya adalah juga gak mau mulai seniman Ya ini salah satu buktinya mereka yang terlunta-lunta Kemudian diajak kerjasama oleh kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah semua Alhamdulillah Kita bertemu lagi di Gua Rebudaya Hari Sarang Ajangan di episode yang kedua Setelah kemarin episode yang pertama Yang sudah nonton Tentunya boleh komen Boleh juga menyumbangkan apapun Khususnya mungkin berbentuk kes Tapi tentunya kita akan salurkan kepada yang berhak Betul Mungkin ke yatim piatu Kalau tidak ada yatim yang piatunya saja Kalau yang tidak piatu yang yatimnya saja Nah yang kebetulan tidak punya ibu itu adalah saya Mungkin ada yang disalurkan juga Dari PWNU ke kita Oh iya Amin Jadi terima kasih yang telah nonton kemarin di episode yang pertama Bersama dokter Abah Mudrikah Beliau itu Pakil Rektor di Uninus Dan sekarang Di episode yang kedua ini Saya Di apa ya Mendapatkan juga Berkah Karena yang di sebelah saya ini adalah Doktor Kiai Haji Asep Salahuddin MA Beliau bukan sembarangan Beliau dari gelar akademiknya juga sudah pasti Beliau sampai dokter Bahkan tentunya juga Dari sisi keilmuan agama Bukan jore-jore Jauh dengan Anda yang di depan saya ini Betul Kaleng-kaleng Betul Biar semua tahu Kalau jamaah Nah diyin sudah tahu dong Siapa beliau Betul Tapi mungkin yang kebetulan nonton Yang tentunya juga Di luar Nah diyin Harus tahu bahwa beliau adalah penulis Bayangkan Ini dulu Ini sekedar hobi saja Sebetulnya Kolumnis Jadi suka ngisi-ngisi kolom Bukan kolumnis Bukan Hati-hati kepleset ya Kolumnis Harus pakai N Kalau Nnya hilang jadi berbeda itu Kemudian Beliau juga adalah rektor Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Bayangkan beliau Kemarin ada wakil rektor Sekarang ada rektor Bayangkan Dan Ini adalah Di Suryalaya ya Pak Kiai Ya di Suryalaya Tasimalaya Duh Alhamdulillah Oh Tasik Di Tasik Kabupaten Tasik Daerah Tasik Utara Tasik Utara Ini Jadi Tasut Tasik Utara Ini Tasut Ini kru disini senyum-senyum aja ya Kalian tuh harusnya ikut Bang Haji Ini malah senyam-senyum Gimana Dan Pak Kiai ini juga adalah ketua Lak Pesdam PWNU Jawa Barat Apa tuh Lak Pesdam Lak Pesdam itu hati-hati Kalau Lak Itu kan burung Kalau ini Lak Pesdam Lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia Semacam atasan pangdam itu Wah semacam atasan pangdam Lak Pesdam Ini saya baru tahu Saya bilang juga Bahwa Kiai-Kiai di NU ini Bercanda semuanya Tapi dibalik candanya Kita tentunya Semoga selama Kita diheri serang ajangan ini Kita tuh akannya Orang kudu menang Kagunturan Maduku Kecurahan Ilmu Tentunya Dan Sebagai informasi Ini berkaitan juga dengan sejarah Bahwa Lak Pesdam ini Sebetulnya diusulkan Diwacanakan pada saat Muktamar ke-27 Di situ Bondo Pada masa Gus Dur Almarhum Gus Dur Tahun 1984 Dan melahirkan banyak Tokoh-tokoh Di secara nasional Dan Saat ini sekarang Pak Kiai sekarang di situ Itu apa yang dikerjakannya Lak Pesdam Saya agak susah nyebut Lak Pesdamnya gini Pak Kiai Ya ini Lembaga yang Mengkaji tentang Sumber daya manusia Juga berkiprah dalam Penelitian Dan Sesuatu yang berkaitan dengan Pengembangan Potensi manusia yang ada Di Nahdata Ulawa Kira-kira juga gitu lah Itu diapain nantinya? Ya ini semacam ini Semacam litbang Kalau di banyak Institusi lain ya Ini kan juga Setiap Giprah kita Dimana pun juga Perlu ada kajian-kajian Yang mendalam Sehingga Apa yang kita lakukan Betul-betul By research By data Untuk pengembangan Kita ke depannya Jadi yang dikeluarkan oleh Ormas Bukan sekedar Apa Valesi Namun juga legacy Sesuatu yang bersifat Jangka panjang Kira-kira seperti itu Pikiran K.H.J. Abdurrahman Wahid Ketika dia Menginisiasi Apa yang disebut Dengan Lakpesdam Ini karena ini ada Di provinsi Maka namanya Lakpesdam PWN Jawa Barat Kira-kira seperti itu Jadi ada Jangka panjangnya Itu Jangan jangka pendek Kamu kan jangka ima Terus pikirannya Sudah pasti Tolong lebih jauh Pola pikirnya Jauh banget Dengan Pak Rektor Sudah memikirkan Pak Kiai Sudah jauh Memikirkan sumber daya manusia Betul Pak Kiai Tentang Agama itu Bukan selalu Memang Nasnya Memang hal yang Memang sangat serius Untuk membangun Peradaban manusia Bukan Bukan hanya saja Sejak Kelahirannya agama Memang bertujuan Untuk Untuk keselamatan manusia Itu sendiri Tapi nampaknya Apakah agama Dengan tawa Itu Seolah-olah Berjauhan Menurut pendapat Yang lain Apakah menurut Pak Kiai Seperti apa Agama dan tawa Ini kalau saya Memandangnya Agama dan tawa Itu adalah Sesuatu yang Saling Mempengaruhi Yang Yang melekat Jadi agama Tidak bisa dipisahkan Dari tawa Sesungguhnya Namun dalam Perjalanan Perjalanan waktu Seringkali Agama Tawa ini Menjadi Anak haram Dari Agama Ini kalau menurut saya Ini yang menjadi Asal-usul dari Puritanisme Fundamentalisme Mereka seringkali Beragama Secara Secara Serius Dan kemudian Agama menjadi Dogma Ketika agama Menjadi dogma Maka tawa Disingkirkan Padahal Kalau menurut saya Ketoh agama itu Melekat di dalamnya Adalah tawa Dalam kitab suci kita Itu kan Kelahiran Nabi itu Bukan sekedar Naziro Memberikan Peringatan Namun juga Basiro Memberikan Kabar gembira Bagaimana kita Beragama ini Menjadi Riang Menyenangkan Menyenangkan Bagus sekali Istilahnya Menyenangkan Bahkan juga dalam Azan juga kan Kita diseru Bukan hanya Haya ala sholah Namun juga Haya ala falah Mari kita Bergembira Mari kita Bahagia Betul Saya tidak bisa Membayangkan Bagaimana misalnya Paras para nabi Seandainya dia Menanggalkan Sayap kegembiraan Isa, Musa Bahkan Kangjeng Nabi Muhammad Adalah Orang-orang yang Bergembira Mereka menyampaikan Agama ini Menyampaikan Risalah Kenabian ini Dengan Raut yang Berseri-seri Berseri-seri Bahkan Sodakoh Itu Diantaranya adalah Dengan Menyenangkan Dan senyuman Senyuman adalah Bagian dari Sodakoh Jadi Ada pada Ada pada Suatu masa Ketika Tawa ini Dicurigai oleh Agama Pada abad Pertengahan Abad Skolastik Katakan Seperti itu Namun Saya melihat Berbahaya Ketika Tawa ini Dijauhkan Dari Agama Atau pada Akhirnya Juga Tujuan Hidup kita Ini kan Ingin Bergembira Ingin Riang Jangan sampai Kemudian Agama Justru Menjadi Momok Yang Menakutkan Seperti itu Mohon Ini adalah Bahasa Indonesia Ya Lanjut Pak Jadi Tragedi Kekerasan Konflik Sengketa Termasuk juga Yang mengatasnamakan Agama Kalau saya Melihatnya Karena Tawa dilucuti Dari Agama ini Tawa dilucuti Jadi Tawa itu Kemudian Disingkirkan Maka Jadi nampak Agama itu Sosok yang Menyeramkan Dan menakutkan Sosok yang menyeramkan Dan ketika Agama tampil Dengan Paras Seperti itu Bisa berbahaya Orang menjadi Tidak segan Menghalakan Segala cara Saling membunuh Dan tragisnya Mereka melakukan Itu atas Nama agama Sekiranya Perang salib Adalah contoh Yang sangat Mengerikan Bagaimana Antara pemeluk Agama Mereka Saling Menistakan Dan Sekali lagi Anehnya Keduanya Mengatasnamakan Agama Sama-sama Memburu Surga Nah Ini yang Sesungguhnya Kalau misalnya Ini adalah Sisi lain Ekspresi Orang beragama Dengan Menjauhkan Dari Tawa Agama menjadi Tidak lagi Bergembira Orang beragama Betul Maka saya pernah Memikirkan Sebuah Kod Jika Apa Jika Karena begini Bertuhan itu Menyenangkan Jika hidupmu Tidak menyenangkan Maka periksa Ketuhananmu Jadi Ongkoh bertuhan Tapi merengut Berarti dia hidupnya Penuh dengan masalah Penuh kesusahan Tuh Seperti anda Yang tentunya Harusnya Jika bertuhan Ya pasti menyenangkan Kenapa menyenangkan Tempat curhat Ada Kurang apa lagi Mengadu Ada Nah ciri-ciri orang Yang tidak senang Wajahnya Karena dia tidak punya Tempat mengadu Sebetulnya Nah kalau di kita Kan jelas Sebetulnya mengadunya Ada Tapi Pak Kiai Suka nonton Hal-hal yang lucu Gak Pak Kiai Mungkin ada Ada Tayangan Yang menurut Pak Kiai Lucu gitu Ini moderatornya Pinter sekali ya Ini juga lucu ini Pak Kiai bisa aja Ini luar biasa Alhamdulillah Saya baru pertama kali Di moderatornya Dengan orang yang cerdas Seperti ini Terima kasih Pak Kiai Saya juga jadi malu Nanti saya mau kirim CV Pak Ke Ke Apa Ke Yain Ke Yain Ke Institut Agama Islam Latifah Karena saya juga di Fikom Pak Di Fikomun Pak dia Di Uninus saya Oh Uninus Karena saya nahdiin Jadi saya harus ngajar di Uninus Ini agamanya Nah Datul Lama gak apa-apa Ya saya sepakat itu Bahkan kalau orang mengatakan Misalnya dalam sebuah teologi Pada mulanya adalah sabda Maka saya mengatakan Pada mulanya sesungguhnya adalah Canda sebenarnya Bahkan ada sebuah fatwa Kalau orang ingin Panjang usia Maka dia harus Rajin tertawa Nah siapa yang menyampaikan fatwa itu Saya juga tidak tahu Lupa lagi Gak apa-apa biarin aja Orangnya gitu dia memang Ya Kalau diingat nanti lama Untuk mengingat Betul Mungkin bisa jadi 4 episode Husus untuk mengingat orang itu aja Betul Pak Kiai Lupa Dan lupa itu bukan tidak ingat Sesungguhnya Jadi moderator sudah menghina saya Apa-apa Lupa itu kan biasa Pak Kalau tidak ingat namanya gila Oh iya Kalau lupa itu artinya Ingat kepada yang lain Oh iya betul-betul Mungkin saya koreksi Luput mungkin Ya ya Ada penyanyi luput Luput itu Jadi kalau moderator ini Lupa kepada istrinya Artinya kondisi psikologisnya Sedang ingat kepada yang lain Betul Kenapa saya sering ya itu Malah dipertegas Jadi Kalau kita membuka literasi Spiritualism Islam Supaya sedikit serius ini Kita akan menemukan Banyak tokoh yang Membocorkan pengalaman Ruhaninya Justru dengan Canda Bukan untuk Mentertawakan orang lain Substansi dari Canda itu adalah Kedalam Kita memiliki Kesanggupan untuk Mentertawakan diri sendiri Itu Kita menemukan misalnya Nasruddin Rahaza Atau Dari Tokoh Dari yang dunia lain Sikabayan Sikabayan Atau siapa yang Abu Nawas Abu Nawas Mereka adalah Orang-orang besar Yang telah selesai dengan Dirinya Sesungguhnya Dan Kemudian Mereka punya kemampuan Untuk Mentertawakan Orang lain Tapi tujuannya Tidak berhenti Sebatas itu Namun Yang lebih penting adalah Kemampuan Mentertawakan diri sendiri Itulah Kalau menurut saya Itu adalah Inti dari Introspeksi Inti dari Muhasabah Resolusi itu Sesungguhnya Harus bermula Dari Kemampuan Mentertawakan diri sendiri Salah satu Kehebatan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Itu Sebenarnya Di sana Bahkan dia Seringkali Menyampaikan Persoalan serius Justru dengan Canda Yang membuat Orang Tidak merasa Tersakiti Namun mereka Sampai pada Sebuah Kesadaran Untuk melakukan Perubahan terhadap Dirinya Perubahan terhadap Lingkungannya Dan lain sebagainya Dan seringkali Lelucon Gustur itu Berujung kepada Mentertawakan dirinya Betul Ada sebuah cerita Ketika dia ditanya Tentang Distingsi Tentang perbedaan Presiden Yang ada di Indonesia Dia dengan sangat Cepat menjawab Perbedaannya Sebenarnya Sangat sederhana Presiden pertama Adalah Gila wanita Presiden kedua Adalah Gila harta Presiden ketiga Adalah Gila beneran Dan presiden keempat Gus Dur Bikin semua rakyat Gila Ini Ini Biar biasa Bahkan Gus Dur itu Seringkali Menuntaskan Hal yang serius Yang sifatnya Teologis Bahkan Tidak diangkat Kepada Argumentasi Yang sifatnya Apa namanya Yang sifatnya Membuat kita Mengerutkan Dahe kita Tapi justru dengan Cara Mempermainkan Seluruh Konsep itu Tapi itu Sebetulnya Orang yang bisa Punya kemampuan Bercanda Sebetulnya Sudah beyond Sebetulnya Pak Kiai Dari sisi Keilmuan Dari sisi Karena kan yang Dicandakan Bukan Tidak Tidak Apa Ada fakta Yang memang Digali Berarti kan Itu Apa ya Ada Tidak sembarang Orang bisa Mengeluarkan diksi Seperti Almarhum Gus Tuh Saya sepakat Dengan moderator Ini kan luar biasa Hebat Saya harus sepakat Terhadap apa Yang menyatakan Almarhum Itu yang dikatakan Oleh Aristoteles Dulu itu Puncak Filsafat itu Adalah Tertawa Puncak Filsafat Aristoteles Kamu tahu Aristoteles Itu dari Blok G Itu Arisuansa Itu Blok G Arisuansa Ini Aristoteles Tawa itu Semacam Filsafat dengan Suasana Kira-kira Seperti itu Apa yang disampaikan Oleh Saya Moderator Ya Moderator Sajalah Kang Soni Kita sepakat Tentang itu Jadi Tidak Semua Jadi Orang Seperti Gus Dur Sudah mencapai Makomnya sudah Beda Sudah sangat Iya betul Sudah sangat Tinggi Ada sebuah Lelucon Kalau menurut saya Ini sangat Cerdas sekali Tentang seorang Kiai Yang Kiai besar Dia stres Karena anak tunggalnya Yang dikader Untuk melanjutkan Pesantrennya Ternyata Dia pindah Pindah agama Kiai ini Kemudian Berdoa Di banyak tempat Bahkan Dia umroh Di tempat-tempat Mustajab Dia berdoa Tapi Doanya Tidak pernah Dikabulkan oleh Tuhan Anak Satu-satunya Itu tetap Pada Keyakinannya Untuk pindah Ke agama Nasrani Agama Katolik Kemudian Dia Berkonsultasi Dengan Gus Dur Gus Dur Dengan Sangat Enteng Menjawab Pak Kiai Pak Kiai itu Salah Berdoa Berdoa Kepada Tuhan Itu juga Tidak tepat Karena sama Tuhan juga Stres Anak Satu-satunya Yesus Juga masuk Kristen Bercandanya Seperti itu Seperti itu Bercandanya Ini kan Kalau kita Tidak Memaknainya Dengan Pelan-pelan Bisa Menimbulkan Guncangan Namun Dia justru Kalau menurut saya Dia hendak Melakukan Apa namanya Mungkin Desakralisasi Terhadap Sosok yang Selama ini Sosok dalam Agama Manapun juga Yang seringkali Dimitoskan Sebedaikan rupa Sehingga Sehingga Menjadi Apa Sebetulnya Menjadi sebuah Perenungan Dan pemaknaan Lain Seolah Kita disikapinya Bahwa Itu sebetulnya Yang disampaikan Itu adalah Ilmu Luar biasa Pak Kiai Betul Saya jadi Teringat Ada Sahabat saya Yang Anaknya Berhijrah Pak Kiai Dia menangis Kepada ibunya Bahwa Saya ingin Berhijrah Saya ingin Sekarang Menekuni Agama Sudah capek Dan lelah Bahkan Dia Insya Allah Saya akan Berhijab Katanya Sejak itu Ibunya menangis Karena yang Curhat itu Lelaki Sebetulnya Pak Kiai Enggak juga Harus berhijab Karena kalau pria Katanya cukup Berhijrah saja Kita akan kembali Setelah yang satu ini Tetap di Guar budaya Nepakin rasa Kapapada Jelma Bangbung Ranggai Bangbung Gimana Gimana Nah kita balik lagi Ini gak benar Salam warga Nadiin Jabar Bagi pengurus Dan sipatisan Mangdotul Lama Kini telah hadir Aplikasi Kartanu Kartu Tanda Anggota NU Yang bisa didownload Di Playstore Dan Appstore Kartanu ini Bisa dimiliki oleh Warga Nadiin Di Jawa Barat Yuk install Aplikasi Kartanu Dan gunakan Fitur-fitur menarik Yang ada di Aplikasi Kartanu Selamat bergabung Demikryu Wanci Satu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Menyesatkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sehingga agama itu tidak terasing, tidak tercerabut dari alam pikiran pemeluknya. Kita sudah punya pengalaman yang buruk ketika Islam ini masuk ke Eropa, ke Andalusia pada pertengahan, mencapai puncaknya, namun sekarang tidak ada jejaknya. Kenapa? Karena Islam yang datang di sana, kata Pak Soni, tidak akulturatif, tapi membawa budaya luar, sementara masyarakat di sana justru kemudian... Ada resistensi, dan pada akhirnya ketika terjadi gelombang peperangan, maka tidak tersisa. Islam Nusantara itu di sisi yang lain sesungguhnya ingin menunjukkan tentang sikap-sikap memulyakan, menghormati keragaman budaya, dan kemudian budaya itu menjadi oksigen dari agama. Dalam kahidau sufiq itu kan ada ungkapan, adat muhakamah, adat itu bisa menjadi sumber hukum. Bahkan juga dikatakan, Apa yang ditetapkan oleh Nas, oleh Al-Quran, maka juga memiliki posisi yang sama dengan apa yang ditetapkan oleh tradisi, oleh budaya. Dan dalam konteks kebangsaan, saya kira pada masa terjadi kontestasi ideologi, 1 Juni 1945, pemenangnya kan ideologi yang sifatnya eklektik, yang dirumuskan oleh para ulama, oleh Bung Karno tentu inisiatornya 1 Juni itu, Dan Pancasila melambangkan tentang akuturasi itu, tentang keberagaman itu yang digali dari sumur kenusantaraan, dari sab terdalam kekayaan di Indonesia. Jadi pemenangnya bukan ideologi yang sifatnya homogen, komunisme misalnya, islamisme misalnya tidak, tapi justru ramuan dari semua itu. Jadi Pancasila adalah sebuah ideologi yang mencerminkan tentang Taman Sari Budaya, dia mencoba berkelit dari godaan menjadi negara agama, dan juga dari jebakan jatuh menjadi negara sekuler. Itu mungkin ini yang disebut dengan wasaton itu, itu berarti ya. Mungkin begitu Pak Yai, biar saya mendapat pencerahan nih Pak Yai. Ya, betul. Jadi itu, jalan tengah atau wasatiyah itu, jadi seperti itu. Jadi orang beragama, orang bernegara, berideologi itu dengan sikap yang medrat, ya. Dengan sifat yang, dengan sikap yang lapang dada, yang inklusif, dan itu bukan hanya ajaran yang telah ditanamkan oleh leluhur kita, para ulama kita, namun juga itu adalah ajaran agama, ajaran keutamaan dari nenek moyang kita. Dan saya kira para pejuang kita, misalnya awal abad 20, dengan imajinasi yang kuat, mereka bikin trajek tentang keindonesiaan yang medrat. Sumpah pemuda berbicara tentang nusa, bangsa, dan bahasa, tahun 28. Imajinasinya luar biasa. Mereka tidak pernah berbicara satu agama Islam, misalnya. Satu etnik Sunda. Tidak. Tapi mereka berbicara tentang sebuah mimpi yang jauh ke depan, padahal Indonesia-nya belum ada. Betul, masih 20 tahun lebih ke tahun 45 itu. Tapi dengan imajinasi yang luar biasa kuatnya, mereka mampu menterakkan tentang jalan keindonesiaan yang lapang, tentang keagamaan yang inklusif. Jangan-jangan keterpurukan sebuah bangsa seringkali berawah dari defisit imajinasi. Tiba-tiba misalnya... Defisit imajinasi. Tapi tolong juga kepada anak muda, camkan hari ini Pak Kiai, karena imajinasi itu juga harus benar ya Pak Kiai ya. Betul. Jangan imajinasi yang melenceng. Boleh dilanjut Pak Kiai, silahkan. Karena imajinasi itu harus ada ketekon kalau dalam bahasa Sunda. Betul. Jadi, misalnya pada musim demokrasi elektoral sekarang misalnya, tiba-tiba misalnya kita merasa perlu untuk memunculkan politik identitas. Yang sesungguhnya sudah selesai awal abad 20. Tapi kita justru mengedepankan sentimen politik yang eklusif, yang sangat berbahaya kalau misalnya, dan ini bisa menjadi ancaman bagi kebenekaan, bagi keragaman. Sekali lagi, pada saat demokrasi kita rayakan semikian rupa, namun di sisi lain, ada anak haramnya, yaitu memainkan politik identitas dalam takaran yang tidak rasional lagi. Itulah yang mungkin hari ini disebut dengan istilah, apa namanya, istilah gelombang kebangkitan sentimen-sentimen yang sifatnya eklusif, seperti itu. Betul. Itu mungkin tujuannya memang sekarang nyata, ketika muncul eksklusif itu sebenarnya dengan adanya pengkotak-kotakan, tujuannya kan sebetulnya mapping. Sebetulnya kan itu lebih mudah orang untuk, untuk yang ngaduin orang itu memang harus dibikin eksklusif masing-masingnya. Sebetulnya kan begitu. Ada pertanyaan mungkin dari para penembang ini, nampaknya dari tadi agak bingung, kenapa Kiai ini mengeluarkan bahasa-bahasa yang rumit untuk Anda. Mengerti tidak? Kalau enggak mengerti ditanyakan, mumpung ada ahlinya. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk saat ini belum. Pasti. Pasti. Karena memang ya harus dimaklumi, kata Pak Kiai, jadi juga bahwa ini pembicaraan memang untuk makom tertentu. Saya juga tidak paham terhadap apa yang saya sampaikan tadi. Pak Kiai ini gimana? Saya lagi nyala mereka. Pak Kiai, tapi mohon maaf. Jadi ini antara Pak Soni Merdator dan saya sebagai narasumber, dalam posisi saling menyesatkan sebenarnya. Enggak, saya yang nyilmu justru hari ini. Pak Kiai, tapi tadi saya menarik dari beberapa pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Kiai, dengan adanya akulturasi, dengan menghormati kebudayaan yang ada di Indonesia, tapi bukan berarti itu tujuan sinkretis kan Pak Kiai? Tidak ada urusannya dengan itu. Tidak, tidak ada. Karena ada tuduhan itu Pak Kiai terhadap Islam Nusantara, wah itu karena sinkretis katanya. Saya kira tidak mengarah ke sana. Islam Nusantara diusung bukan untuk membangun blok agama baru. Jadi Islam Nusantara itu tidak memiliki tendensi ke arah sana, tapi Islam Nusantara salah satunya diniatkan sebagai satu wujud ekspresi, bagaimana keislaman kita merespon persoalan kebangsaan, kemudian bagaimana beragama ini memiliki kelenturan ketika menghadapi budaya yang bergembang di Nusantara. Jadi juga dari sisi politik, Islam Nusantara ini ingin membangun sebuah rute bahwa dihadapan keindonesiaan, maka kita memiliki posisi yang sama sebagai warga negara. Tanpa melihat asal-usul agamanya dan lain sebagainya. Itulah yang tempoh hari dalam hasil munasnah datu ulama, kita tidak diperkenankan untuk memanggil yang berbeda agama dengan kafir. Tapi cukup dengan non-muslim, karena dalam negara kebangsaan tidak diperkenalkan istilah-istilah itu. Apalagi misalnya ungkapan-ungkapan dari Islam dan Al-Hahmi. Efimisme berarti nampaknya boleh di situ ya Pak Yaya, karena demi perasaan, karena ada makna yang tidak mengenakan bagi orang lain ya Pak Yaya. Ya betul, ini bagian dari panggilan keagamaan sesungguhnya, jadi bukan sekedar efimisme. Efimisme bukan sekedar itu malah ya. Tapi ini adalah ajaran pokok dari agama kita, dari penghayatan religiositas kita. Bahwa yang dibangun itu bukan hanya silaturahmi antara Islam, ukuwah islamia, bukan hanya ukuwah watonia, namun lebih jauh lagi adalah ukuwah basaria. Keserikatan kemanusiaan. Jadi kalau istilah-istilah itu masih dikembangkan, padahal itu adalah konsep abad pertengahan sesungguhnya, maka ini bisa menjadi ancaman bagi konsep yang sudah menjadi kesepakatan bersama, Bineka Tungga Ika yang digali pada abad, dari abad 14 melalui Emputan Tular, Sutasoma, Bineka Tungga Ika kan luar biasa kalau misalnya kekayaan kultura yang menjadi halaman muka kita yang menyelesaikan segala bentuk keragaman. Bineka Tungga Ika ketika tadi istilah-istilah keagamaan tadi yang sifatnya eklusif muncul, maka ini bisa menjadi duri bagi pergaulan sosial kita di ruang publik kita yang sangat beragam. Ya, betul. Bahkan ngabuburit itu tidak ada sama sekali di budaya. Adanya di kita itu, ya itulah misantara ya Pak Kiai. Bahkan Bineka Tunggal Ika jangan sampai diubah menjadi Bineka Tunggal Tenggel. Ya, itu. Ya kan? Beda sekali. Ini harus tanyakan ke Pak Kiai, Pak Kiai ngopi Pak Kiai? Apa pendapat Pak Kiai tentang kopi sekarang nih? Saya pengen, apakah saat Pak Kiai menulis, banyak sekali tulisannya Pak Kiai ini yang dihasilkan, baik menulis artikel, apakah kopi juga menjadi teman Pak Kiai? Ini pertanyaannya sulit sekali ya. Malah ini yang tidak ilmiah sebetulnya Pak Kiai. Yang tidak ilmiah menjadi sulit buat Pak Kiai ini. Jadi ini pertanyaan yang sama sekali tidak terdunga. Ya, karena ketika kita atau ketika saya ngopi kan juga kita tidak pernah memikirkan tentang asal-usul kopi itu. Ya, betul. Tentang ideologi yang ada di belakangnya. Nggak repot dengan ngomong filosofis kopi ya? Tinggal buat aja. Mungkin untuk konteks kopi, yang diperlukan bukan pemikiran, tapi penghayatan. Wah, luar biasa. Kan saya bilang, beda. Kalau orang susah itu menghayati betapa hal ini, gitu kan. Kalau Pak Kiai kan beda menghayatinya. Iya, jangan-jangan memikirkan kopi itu justru akan merusak dari suasana kopi itu. Jadi penghayatan menjadi hilang. Apa segala sesuatu tidak bisa diselesaikan dengan perenungan, tapi ketika bisa diselesaikan dengan penghayatan, penghayatan bisa menjadi jalan keutamaan. Tuh, dalam darianya sekedar ngopi. Ada penghayatan betapa nikmatnya ini anugerah Allah SWT melalui sebuah kopi. Pernikahan itu bukan untuk didiskusikan. Nah, tapi untuk dilakukan. Untuk dipraktekan dan dihayati. Itu dia. Ini saya akan tanya lebih lanjut. Pernikahan itu bukan untuk didiskusikan. Maka harusnya memang dilakukan dan dihayati ya. Itu. Luar biasa. Dan saya tentunya akan menghayati lebih lanjut, tapi setelah yang satu ini. Salam warga Nadiin Jabar. Bagi pengurus dan sifatisan Mahdotul Lama, kini telah hadir aplikasi Kartanu, kartu tanda anggota NU, yang bisa didownload di Play Store dan App Store. Kartanu ini bisa dimiliki oleh warga Nadiin di Jawa Barat. You install aplikasi Kartanu, dan gunakan fitur-fitur menarik yang ada di aplikasi Kartanu. Selamat bergabung. Sampai jumpa di Jawa Barat. 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 Bukan karena suara saya bagus, tapi kasian mereka. Setidaknya memunculkan rasa simpati. Kata Allah mungkin, tepuk tangan karunya. Kan gitu. Walaupun suara saya jelek. Tetap ada minta pitulung orang tua. Begitu. Kita lanjut abrolan kita dengan Pak Yayi Haji Asep Salahuddin. Dan kalau, mohon maaf Pak Yayi, Pak Yayi lahir di Tasika, di Bandungka. Karena kalau nama Asep sudah pasti biasanya cenderung ke Sumatera Utara ini Pak Saya, Kang Sodhi, saya lahir di Limbangan, di Limbangan Garut Alhamdulillah Garut, saya bolak-balik sekarang di Bandung, di Tasip Malaya, juga di Limbangan, di Pesantren Pulau Sari Alhamdulillah, ya Allah, bolak-balik gitu ya, betul kayak eng-eng-eng gitu ya Yang suka bolak-balik Pak Kiai pasti sering lewat ketemu sama eng-eng ya Pak Kiai, kalau di jalan Orang yang sering lewat pasti tahu eng-eng-eng, banyak mau tuh geng-eng itu Geng-eng-eng itu sebetulnya Luar biasa sekali Dan Pak Kiai, saya perlu juga lebih jauh mendalami tentang keilmuan yang hari ini Karena bagaimanapun saya rugi, saya tidak mau jadi orang yang rugi dibalik saya sisirian Saya tidak mendapatkan sesuatu yang bermakna dari awal sampai detik ini pun Saya sudah begitu luar biasa mendapatkan pembelajaran dari Pak Kiai Tapi saya pengen juga ngobrol sisi lain dari Pak Kiai Kalau di rumah Pak Kiai apakah memang ngobrol mungkin dengan anaknya, dengan tetangganya melalui bahasa-bahasa yang memang Mungkin rapat di RT Pak RT harusnya tahu bahwa kajian filsafat dari sebuah rukun tetangga Atau Pak Kiai memang, saya memang begini aja tuh Ada melepaskan atributif atau atribusi yang ada di kampus atau di mana di lingkungan organisasi Pak Kiai Ya saya di rumah sebagai warga ya Sebagai warga yang tidak ada kaitannya dengan identitas yang tadi sebagai dosen, sebagai rektor, sebagai jamiah nandatul lama Saya adalah bagian dari warga, dari RT itu, dari RW itu Dan saya tentu sebagai warga harus mengikuti apapun aturan yang dibikin oleh RT dan RW Kebetulan juga saya rumahnya punda-punda terus Jadi seringkali juga harus banyak beradaptasi dengan lingkungan baru Boleh saya tahu Pak Kiai, mohon maaf bukan saya menguji RT yang sekarang siapa Pak Kiai Jadi saya di RT Pak Udin Nah ini Pak Udin dia, dia atasan saya Dia orang, orang Banten Bahkan juga saya tahu juga istrinya Oh iya? Istrinya? Istri Pak Udin Satu, dua Ini jangan curiga melihatnya Oh iya, Pak Kiai soalnya begini, saya tahu Begini kan saya jadi curiga Pak Kiai Ini enggak, ini sebagai ini aja, sebagai tantangan aja kepada Pak Soni Bahwa istri Pak RT satu, istri Pak Soni ke depannya harus Saya belum berani Pak Kiai Saya kurang ilmunya khusus itu Karena kan mungkin, tapi ini juga yang ingin saya tanyakan Pak Kiai Berkaitan dengan itu Pak Kiai Karena kan mungkin tidak sembarang orang untuk bisa melakukan gini-gini atau begini ya Pak Kiai sebetulnya Atau mungkin poligami ya Nyata ada dalam keterangan Tapi tentu tidak sembarang orang bisa mampu untuk melakukan seperti itu Pak Kiai Ini pertanyaan yang sangat penting Tapi saya tidak bisa menjawabnya secara utuh Karena saya bukan praktisi poligami Saya adalah monogami Monogami itu berasal dari kata monoton sesungguhnya Hah Pak Kiai gimana? Enggak? Mohon maaf, Pak Kiai hobi mancing enggak? Kadang-kadang Kadang, biar enggak monoton, mancing sama saya Pak Kiai Jadi ini ada juga lelucon yang disampaikan oleh orang lain Ini di depan komedian juga tidak apa-apa ya Maaf Pak Kiai bisa aja Saya bukan komedian Saya ini, Kang termasuk ISIS Ikatan suami istri satu Alhamdulillah Alhamdulillah Saya anggotanya Pak Kiai Saya ikut dengan Pak Kiai anggotanya Dan sebenarnya istri saya itu sangat setuju terhadap konsep poligami Tapi Tapi Nah ini dia, saya nunggu tapinya ini Saya nunggu tapinya ini Tapi jangan suami saya Oh iya, betul Iya betul Tapi kata orang lain yang lebih dari satu juga sama juga isi Ikatan suami istri Saya dua-dua, saya tilu-tilu Oh iya, betul Betul Ah Pak Kiai, saya emang boro Boro dua, boro tiga, satu Saya tuh termasuk orang yang takut sama istri Jujur, saya takut sama istri Bahkan ketika saya mancing pun, saya selalu ngumpet Betul Karena kalau ketahuan Ayah Mau kemancing Balik Saya pulang Pak Kiai Saya nggak jadi mancing Betapa saya takut sama istri Dan tentu warisan dari mertua sebetulnya Ya ini luar biasa ini Iya Karena mertua nonton Jadi Karena kebetulan mertua saya sangat Sejahtera sekali di hidupnya Jadi saya harus Memang ini Mungkin di sini juga sama Hampir Lihat dari wajah-wajah seperti ini Ini melambangkan tentang suami-suami yang sangat takut terhadap istri Iya Kalau lihat seperti ini Bahkan juga ini Tentara Tentara juga sama Tentara juga adalah kelompok orang Askar yang juga Bahkan mungkin lebih takut terhadap istrinya Daripada jamaah nadatu ulama Oh Ini ada sebuah cerita ini Jadi seorang komandan Dia ingin menguji 10 prajurit Apakah mereka punya keberanian terhadap istrinya Kemudian dia ditampilkan di sebuah lapangan Dan ditonton langsung oleh istrinya 10 istri 10 prajurit Kemudian kata komandan Yang takut terhadap istri Bergeser ke sebelah kanan Yang tidak takut berdiri 9 orang bergeser ke sebelah kanan Wah takut semuanya Satu yang berdiri Satu yang berdiri Kemudian orang lain bertepuk tangan Karena ini pasti ini sangat Sangat Pemberani Pemberani Kemandannya juga kalah Kemandan kan penasaran Kemudian dia tanya kepada yang satu orang Kenapa anda tidak bergeser Apakah anda tidak takut terhadap istri Dia menjawab Saya berdiri disini Karena disuruh oleh istri saya Kalau posisi jangan pindah-pindah Kayak nama Sarwana Kabe Semuanya Gimana sih Tadi nama Kemandan Mau hormat Ini ada juga tentara yang pemberani Luar biasa Tapi memang Sebenarnya kalau saya bukan karena takut ya Pak Kiai Karena kan tentu Istilah takut dalam keagamaan itu berbeda Ada beda makna Nah ini yang harus kita pahami Di balik kita Kamu mah siunan ke istri Siunan mah ke Allah Karena Khauf Apa dan apa itu Tentu berbeda konteksnya ya Pak Kiai Ini saya ingin tanyakan ke Pak Kiai Kayak supi pertengahannya Tentang Khauf ya Betul Saya supi pribadi dulu Supir Oh supir itu ya Ya ini Tentang Khauf ya Ya Kaitannya juga dengan humor tadi Dalam banyak catatan Ada buku yang menarik Yang dikasih kata pengantar oleh Kiai Jabdor Rahman Wahid Mati Ketawa Alah Rusia Betul Bahwa ketika humor Ketika tawa Ketika komedia Menjadi arus utama masyarakat Maka itu menunjukkan bahwa Negara itu Sedang dalam kondisi tidak normal Oh Artinya ketika tadi Pak Soni Mentertawakan tentang rumah tangganya Maka sesungguhnya rumah tangga kita Semuanya dalam kondisi darurat Waduh Ini Dalam kondisi tidak Wah ini bang Dalam Darurat ya Dalam kondisi tidak normal Dalam ketakutan yang luar biasa Kepada sosok yang bernama istri Iya Dan Dalam catatan Mati ketawa ala Rusia Maka Tawa maka canda Menjadi saluran Untuk menyelesaikan semua itu Maka biasanya Kita mengekspresikan ketakutan itu dengan Bercanda Canda sebagai kantra kacar Sebagai budaya Tanding Betul Jadi ada banyak Rezim Yang mereka Kemudian Selesai Roboh Yaitu dengan Tawa Tawa menjadi Menjadi ideologi yang sangat Revolusioner sesungguhnya Jadi seperti yang tadi Rumah tangga yang Ditertawakan oleh Pak Soni Jangan-jangan dia sedang melakukan kudeta terhadap istrinya Ya Saya hanya ini aja Berarti selama ini istri saya yang memimpin Kalau saya kudeta Pak Giai Kenyataan seperti itu Dan Saya menjadi curiga Ketika Ada banyak Ada banyak humor yang disampaikan dengan Melihat seperti itu Dan saya kira Humor terbaik itu Adalah dalam keadaan Rezim yang despotik Ketika Dan kemudian Rakyat Dengan Saluran tawanya Mereka memproduksi Sebuah logika Yang diputar balikan Dan Saya kira Ditwis berarti ya Gitu Dan Canda itu kan artinya adalah Logika yang Paradoks Seperti itu Nah Ada Ada dua Cerita menarik Kalau misalnya Ini Ketika Rusia Dipimpin oleh Uni Soviet dulu ya Ya Sebelum mengalami Glasnot dan Prestorica Itu kan negara itu menjadi Tertutup Ya Kemudian Ada seorang Petani yang Menyampaikan kepada Stalin Dia mengatakan Kamerat Kita Sedang mengalami Panin raya Kentang Dan kalau Kentang ini Kita Tumpuk Maka Kentang ini Akan sampai kepada Tuhan Oh Kemudian Kata Stalin ini Tuhan itu Tidak ada Kata petani Sama Kentang juga Tidak ada Wah Kan Dicemes balik Sama rakyat Bayangkan Siapa yang mau Bertana dengan Josef Stalin Tidak ada Gitu Gimana Ada juga Ini Di Filipina itu Marcos dan istrinya Juga terkenal Luar biasa Apa namanya Refresifnya Betul Kemudian dia Terbang Tentu Pesawat ya Kemudian dia Menebar Uang kepada Rakyatnya Dia bertanya Kepada ajudannya Yang ada di sampingnya Tadinya dia ingin Mendapatkan pujian Tentu saja Bagaimana pandangan Anda Tentang tindakan saya Yang baru saja Menyebar uang Ke rakyat saya Yang ada di Bawah Kemudian ajudannya Dengan penuh Hormat yang menjawab Akan lebih bagus Kalau yang ditebar itu Bukan hanya uang Namun juga Pak Markos dan istri Itu akan lebih kena Kepada masyarakat Sebetulnya Betul sekali Betul luar biasa Sekali Itu Ferdinand Maru Itu sebetulnya Apa ya Itu satir sebetulnya Satir Bahkan saya mengutip Dari almarhum Temi Lesanpura Bahwa dalam humor pun Ada sampai 20 jurus humor Sahai Temi Lesanpura itu Adalah tokoh radio nasional Yang salah satunya Beliau yang Mengeluarkan 20 jurus humor Yang bisa dipergunakan Oleh Oleh siapapun Yang mau menggunakannya Termasuk Kiai Satir itu adalah humor Kemudian Sarkasme itu juga Bisa dipakai humor Termasuk pornografi Tapi tentu Pemakaiannya dimana Logika miring Naif Itu adalah humor Yang tentunya Yang digunakan tadi Oleh Pak Kiai itu Adalah satir Sebetulnya Ketika orang Bisa menertawakan Di balik ganasnya Ferdinand Marcos Saat itu Dan katanya juga Imelda Marcos itu Menangis Pak Kiai Bukan ingat rakyatnya Tapi ingat sepatunya Sebetulnya Yang memang koleksinya Sangat banyak sekali Kalau saya pasirnya Sebetulnya saya Mau bertanya Saya gak takut sama istri Jadi Saking sayangnya Betul Ketika saya disuruh Kayak tadi Kamu diam disitu Ya saya diam disitu Itu karena sayang Saking sayang Luar biasa sekali Saking sayang kepada istrinya Tapi Bapak sedih Ngomong sayang Tapi Bapak sedih Ngomongnya gitu Saya ingin juga Bertanya tentang Seolah-olah Sarungan itu Kampungan Kopeah itu Kampungan Katanya begitu Pak Kiai Seolah-olah Ada sebuah Dikotomi Atau Dibikin parsial Yang Islam Yang Apa Dandanya Jadi seolah-olah Begini Pak Kiai Bahwa Islam ditipologikan Melalui outlook Gitu loh Pak Kiai Nah kita-kita Ditipologi yang memang Katanya Ya Begini sarungan Pecian Dan Begitu Bahkan mungkin Orang nyebutnya juga Ada yang buduh malah Sebetulnya Sama santri-santri Yang di kampung sana Pak Kiai Menurut pendapat Pak Kiai Mengenai sarungan Ngopi Pecian Pak Kiai Ini sebenarnya Apa namanya Streatif ya Betul Yang belum tentu juga Menggambarkan Realitas Senyatanya Sakompet daun Sakompet daun Kenusarungan Bodugan Seperti itu Kemudian juga Yang pakai Peci itu Menunjukkan tentang Orang tradisional Padahal sesungguhnya Peci ini Justru melambangkan Tentang identitas Kita Jadi Apa yang tadi Disampaikan Itu adalah Generalisasi Sebenarnya Bahkan hari ini Kalau kita Lihat Justru Identitas itu Mengalami Apa namanya Arus balik ya Bahwa Konsep diri itu Bukan sesuatu Yang menjadi Tapi sesuatu Yang terus berubah Sesuatu yang Terus akan Mengalami Dinamikanya Mungkin Citra negatif Yang tadi Diungkapkan Ada benarnya Pada suatu masa Misalnya Namun ketika Zaman terus Berubah Kelompok Sarungan Mengalami Apa namanya Mengalami Kenaikan Mobilisasi Vertikal Mereka menjadi Dalam tanda kutip Menjadi Para pejabat Menjadi Para priai Maka saya kira Citra yang tadi Menjadi Tidak lagi Nampak Makan Trikotomi Yang dibangun oleh Report gate Misalnya Tentang Santri Abangan Abangan priai Maka Tesis itu Dulu mungkin Mendekati Kebenaran Namun Hari ini Tesis itu Harus Dipertanyakan Dan juga Banyak juga Desertasi Yang mempersoalkan Trikotomi Itu Sekarang Saya kira Kelompok Santri Sudah Banyak Mengalami Perubahan Sebagaimana Kelompok Priai Dan Kelompok Abangan Baik dalam Kontek Keagamaan Kontek Kepartayan Dan Lain sebagainya Jadi ini adalah Konsep diri Satu sisi Identitas Di sisi lain Yang akan Terus Mengalami Perubahan Apalagi Sekarang kita Lihat Para pejabat Sekarang kan Mereka sudah Tidak sungkan Lagi Dalam acara-acara resmi Memakai Sarung Memakai Kopea Bahkan Pak Presiden Sendiri Pak Jokowi Mereka Kan juga Sarungan Terlepas Apapun Motifnya Tapi Bagi saya ini Justru Melampangkan Tentang Bagaimana Apa namanya Identitas Ini Menjadi Terpaut Sesungguhnya Dengan Budaya kita Dengan Kultur Kita Ini Tidak ada Kaitannya Dengan Cara berpikir Yang Tradisional Dengan Keterbelakangan Dan lain sebagainya Tidak ada hubungannya Dengan Itu Fashion Hanya Fashion saja Tidak ada Kaitannya dengan Mindset Tidak ada Kaitannya dengan Mindset Tidak Kaitannya dengan Alam Itu Sesungguhnya Adalah Sesuatu yang Bersifat Ragawi Saja Tubuh Saja Itu Sangat Istimewa sekali Ini pemaparan Dari Pak Sebelum Ini saya masih banyak Sebetulnya Biarkan kita Shooting sampai besok Karena saya Betah sekali Saya mengutip Bahwa Dari studi literasi Banyak sekali Justru pendapat Pendapat Atau penelitian Yang dilakukan oleh Orang luar negeri Yang notabene Juga non muslim Sehingga muncul Santri abangan Santri peyai Dan segala Sesuatu kan Let's say Ketika saya Ada Sese Berg Si Berg Itu justru Yang mengeluarkan Itu Buat saya Ya tidak Asah Kamu yang Orang sana Meneliti ini Meneliti Indonesia Kemudian diimani oleh Seluruh dunia Bahwa di Indonesia Begitu gitu Kan Itu bisa saja Dikontor oleh kita Kan Pak Sebetulnya Ya betul Tadi ini Kang Sony Ini mengajak kita Diskusi sampai subuh Saya curiga Jangan-jangan Beliau tidak berani Pulang ke rumah Siang-siang Itu lagi Itu lagi Pak Saya mau ikut Ke pesantren Sebetulnya saya Mau dirukiah Biar berani Itu jauh lebih jujur Sebenarnya Ya Kewajiban kita Sebenarnya justru Untuk mengklirkan Kesimpulan-kesimpulan Yang pejoratif Seperti itu Yang tidak menggambarkan Realitas Apa adanya Jadi Saya kira Setiap Penelitian Setiap Apa namanya Kesimpulan Tentu Di belakangnya Ada Kepentingan Ada Namanya Bias Mungkin ya Justru kita sebagai Pribumi Sebagai bagian Dari komunitas ini Harus memberikan Kantor Kata Pak Soni Harus memberikan Second opinion Harus memberikan Apa namanya Sarah lain Jangan-jangan Apa yang dilakukan Oleh Peneliti luar Sekali lagi Alih-alih Membuat Terang Terang Tapi justru Membuat Kabur Kategorisasi Itu Tentu Sekali lagi Setuluh ilmiah Yang mereka Lakukan Juga harus kita Harus kita Lawan Juga Dengan Kajian-kajian Ilmiah Tidak bisa kita Meng-counternya Dengan Ucapan-ucapan Hanya sekedar Statement saja Apalagi Sloganistik Justru Saya kira Diskusi-diskusi Seperti ini Menjadi penting Dalam rangka Melakukan Penguatan Mungkinnya Penguatan Akademik Kita Sehingga Konsep-konsep Yang Muncul Ke permukaan Bisa Dipertanggungjawabkan Dan bisa Mengilustrasikan Gambaran Masyarakat kita Apa adanya Alhamdulillah Terakhir Pak Kiai Saya minta Karena memang ini Segment terakhir juga Saya minta Petua Dari Pak Kiai Buat saya Buat Seniman yang Mohon maaf Kasian ini Yang prihatin ini Pak Kiai Juga para Jamaah Yang kebetulan Menonton Tayangan kita Di NU Jabar Channel ini Pak Kiai Mudah-mudahan Doa dari Pak Kiai Juga yang menjadi Di Ijabah Buat saya Buat kawan-kawan Juga Pak Kiai Bangga Pak Kiai Ya Saya kira ini Bukan Tosia Bukan Petua Karena Petua kan tadi Sudah banyak Dari Kang Soni juga Kembali Pak Kiai Kemudian juga Kalau kita Menyelami Seir-seir Yang tadi Disampaikan oleh Para seniman Tentang Sumpah Dengan menggunakan Waktu Kan luar biasa Bahkan Kata Imam Ali Kalau kita Mampu Menyelami Makna terdalam Dari surat Al-Asri Lakafat hum Kata dia Maka surat itu Sudah cukup Untuk mengantarkan Seseorang Bisa Tosia Sesuatu yang penting Untuk kita Tafakuri bersama Adalah sebuah Angon-angon Sebuah Peribahasa Sunda Yang sangat menarik Kalau misalnya Ngindungka Waktu Mi Bapak Zaman Yang Yang Peribahasa ini Diterjemahkan oleh Nahdatu Ulama Dalam sebuah Kaedah Al-Muhafazatu Al-Qadim Saleh Wal-Ahdu Bijadidina Aslah Jadi kita Merawat Tradisi yang baik Dan Mengambil Modernitas Yang lebih Baik Jadi Antara Tradisi Dan Modernitas Nahdatu Ulama Bukan sesuatu yang Diposisikan Secara Dibenturkan Berhadapan Dibenturkan Tapi justru Semuanya Diakomodir Semuanya Dirawat Manakala Membawa Kebaikan Untuk semuanya Itu Makna mungkin Dalam istilah Sunda itu Bagaimana Ormas ini Bagaimana Agama ini Bisa Ngindungka Waktu Mi Bapak Zaman Alhamdulillah Barangkali Seperti itu Alhamdulillah Mungkin itu juga Yang disebutkan Orang Sunda Gekudu Bisa Ngegelan Zaman Alhamdulillah Jazakallah Pak Yai Mudah-mudahan Semua yang nonton Hari ini Sama dengan saya Mendapatkan ilmu Yang luar biasa Dari Pak Yai Karena Sekali lagi Di selak Candanya Kepada Pak Yai Ulah kirang-kirang Hapun Karena Mungkin juga Kita perlu Bercanda Untuk Mendapatkan Sebuah Keberkahan Dari seseorang Karena Tampilan Islam Juga Harus Di Apa ya Tunjukkan Kepada publik Dengan senyuman Dengan ramah Dan juga Dengan kegembiraan Dan Sampai bertemu Di Minggu depan Tetap di NU Jabar Channel Di Guar Budaya Nepahkan rasa Kepada Jilema Saya Suni Bebek Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dimohon Ditamping Bambung Bambung Ranggai Tadi Embung Aya Bambung Ranggai Tadi Embung Aya Bambung Ranggai leaves Bambung Ranggai Tadi Embung Aya Bambung Bambung Bambung